Ternyata remaja 16 tahun sudah lama ingin menikahi Nenek 71 tahun, kisah cinta pemuda asal Desa Karang Enda Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Selamat Riyadi, 16 dan Rohaya. Nenek berusia 71 tahun kini tengah menghebohkan masyarakat Indonesia. Ya, perbedaan usia antara keduanya membuat banyak orang mungkin merasa ada yang aneh. Apakah Selamat Riyadi dan Rohaya benar-benar saling cinta? Dilansir dari antaranyus.com, Kamis, tanggal 6 Juli tahun 2017, Darni. Ayah angkat Selamat di Batu Raja menjelaskan bahwa Selamat sudah sejak lama memiliki keinginan untuk menikahi Rohaya, bahkan sudah sejak dua tahun lalu Selamat ingin melamar Rohaya. Namun saat itu, keinginan Selamat tidak ditanggapi karena wanita yang ingin dinikahinya bahkan sudah memiliki tiga orang cucu. Sekitar tiga bulan terakhir Selamat kembali meminta saya agar dia dinikahkan dengan Obai Rohaya serta minta uang sebesar 8 juta untuk biaya pernikahan, katanya. Pihak keluarga yang tidak setuju pun tak memberikan uang kepada Selamat, namun ternyata remaja tersebut tetap saja melangsungkan pernikahannya, meskipun dengan seadanya. Yang jelas semua sudah kehendak Allah dan kita hanya bisa mendoakan agar pernikahan mereka berjalan baik dan selalu akur. Ujarnya, sementara itu, Kepala Desa Karang Endah, Cian di saat dikonfirmasi mengaku bahwa sebelumnya Selamat pernah mendatanginya dan meminta untuk dinikahkan dengan Rohaya. Selamat saat itu saya suruh pulang karena permintaannya sangat aneh. Kemudian saya memanggil Ketua RT01 untuk menanyakan kebenaran dari hal keinginan selamat itu, ungkapnya. Keinginan remaja berusia 16 tahun yang meminta dinikahkan dengan nenek berusia 71 tahun tersebut pun sempat menjadi pembahasan yang serius di kalangan perangkat desa. Saya tidak bisa menghalangi pernikahan mereka terlebih lagi selamat mengancam kalau mereka berdua akan meminum racun. Jika keinginannya dihalangi, jelas Kepala Desa. Terima kasih dan jangan lupa like and subscribe-nya ya gratis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.